Bila stres berat karena berlian jatuh cinta sama Riza perdana Gue minta, lo balik ke Jakarta Sebelum urusannya tambah, runyak Tunggu dulu, tunggu dulu Gue disini mau nanya lo, Fer Jadi lo pengen gue sama lo Balik ke Jakarta Bawa bendera putih gitu Nandain kalau kita nyerah Yaudah Kalau lo pengen balik ke Jakarta Oke, ayo balik ke Jakarta Situasi kita tuh beda Gue bertahan disini Karena Dila ngebalis cinta gue Dan sekarang gue lagi berpikir Bagaimana caranya supaya Dila bisa kembali lagi kuliah di Jakarta Kalau lo, Nurul gak ngebalis cinta lo Nurul bilang sama gue Supaya gue bisa ngenyadarin lo Jadi untuk lebih jelasnya lagi Lo pengen gue cabut ke Jakarta gitu Lo harus mikir dua kali men Untuk mikir buat gue cabut ke Jakarta Yaudah, kalau lo masih maksa gue untuk pagi ke Jakarta Gue tinggal bukanya topeng lo Sekarang, sekarang terserah lo Dan gue, gue udah siap menerima resiko apapun Gimana, gimana Tadi saya sudah ketemu resiko Sampai dia tetap keke Terus gimana dong Ya sekarang ini saya lagi berpikir bagaimana caranya Nanti kamu datang Cepet gue masuk Pak Hari Kenapa, kelihatannya anda begitu capek Ya, saya habis dari Cipanas Saya baru membeli hal-hal tulis Dan sekarang Padahal saya merasa capek sekali Hampir-hampir mau pingsan Kenapa tidak minta antarkan ke sana sama Demi Maaf, maaf Malu gak, kalau orang tua seperti saya ini Suka terhanyut dengan kemauan yang sangat keras sekali Dan selalu yakin bahwa saya ini mampu melakukan semua pekerjaan dengan sendirian Sehingga saya lupa bahwa tulang-tulang saya ini sudah rapuh Saya juga begitu loh Pak Hari Waktu saya sibuk seharian di kantor, saya tidak merasa apa-apa Tapi begitu saya pulang, masuk di kamar saya sendirian Semuanya terasa sakit Di sini sakit, di sini sakit, di sini sakit Semuanya sakit Ya, saya mau minta tolong sama Bapak Barangkali Bapak ada kenal seorang anak yang masih muda Yang cerdas, punya kemauan keras untuk bekerja, untuk maju Karena untuk saya perbantukan di kantor, membantu Deni keonakan saya Supaya saya bisa lebih santai hanya mengurus kebun Pak Hari Maaf, saya kau lagi capek, suka berubah suaranya Kalau itu, saya punya anak muda Yang sesuai dengan kualifikasi Anda Kebetulan, dia keponakan saya Ya, nanti saya suruh datang ke sini Ya, mudah-mudahan dia tidak mengecewakan Anda Ya, ya Tolong ya Pak Hari ya Terima kasih, terima kasih Oh, ayah Ada satu hal lagi Malam ini saya mengundang Bapak Riza berdana Untuk makan malam di sini Hanya kita satu keluarga saja Tapi saya ingin sekali Kalau Bapak Hari juga bisa datang Dan berkenaan untuk datang Bisa, bisa Saya bisa datang Bagus, makan malam memang bagus Ya, ya, ya Terima kasih Terima kasih, Bapak Terima kasih Terima kasih Terima kasih, Bapak Kakak pikir Kamu minta maaf sama Tante Karena kamu sadar kamu salah Kenapa kamu masih Tidak mau melupakan dia Saya minta maaf sama Tante Karena saya ngerasa salah sama sikap saya Tapi Dengan saya minta maaf sama Tante Bukan berarti saya bisa melupakan Riza berdana Sudah lama kali kakak bilang sama kamu Dia gak pantas untuk kamu Kalau menurut Tante pantas buat kakak Kenapa gak pantas buat saya Kok kakak emang mau sama dia Saya gak apa-apa kok Saya rela buat mundur Kamu masih terlalu mudah untuk mengerti permasalahan ya berlihat Dan kamu masih terlalu keras kepala Untuk bisa menerima nasihat yang baik Kalau kamu masih menyukai Riza berdana Karena kamu akan kesalahan yang sangat besar Kalau emang ini salah Biarkan saya belajar dari kesalahan saya Kok kamu masih gak mau dengerin kata punya kakak Kakak akan ngomong sama Riza berdana Dan kakak akan suruh pergi dari puncak Dan kakak bisa melakukan itu Dabar kamu Maaf Lebih baik kamu marah sama kakak Dari pada masa depan kamu rusak Kakak Saya sudah cukup dewasa untuk menentukan pilihan saya Dan kakak juga gak bisa mengurung dan memenjarakan saya Seperti yang Tante lakukan kepada kakak Bi semuanya dibereskan ya Iya kan Ya Tante ada yang bisa saya bantu Kamu sampaikan sama Bapak Hari Anwar Jangan sampai dia lupa Makan malam ya Sebentar lagi Bapak Riza berdana datang Ya Ya Tante Cepertan Tante udah nunggu di beja makan Eh Bentar ya Pak Makan malamnya bukan di kini juga Tapi saya gak bisa lama-lama Nanti Tante curiga Oke Cepertan Udah cari jalan keluar buat Rizky kan Udah Udah kan Tapi tapi sini Udah Dila Berlian Dila Mana Berlian Berlian Selamat malam Selamat malam Mana Berlian dimana Lu bukannya di kamarnya Saya sudah cari ke seluruh rumah Dan dia tidak ada Saya pikir dia bersama dengan kamu disini Jangan-jangan Jangan-jangan apa Jangan-jangan Jangan-jangan apa Dila Riza Riza perdana Tante jangan-jangan Dia kesana kali ya Selamat malam Selamat malam Ada yang bisa saya bantu Pak Bisa minta tolong panggirkan Bapak Riza perdana Riza perdana Bapak kenapa kaget Pak Kenapa bingung Bapak Gak apa-apa Bu Saya baru saja menutup telpon Dari seorang laki-laki yang menanyakan Pak Riza perdana Cepat cepat Panggil dia Panggil dia Cepat Maap Pak Dia betul-betul sudah check out Pak Jadi Jadi dia sudah membawa kabur Berlian Berlian dibawa Pergi Dila Berlian dibawa pergi Berlian dibawa pergi Kemana dibawa kabur Aduh Tante Berlian Tante Tonal Tante Tante istirahat disini saja Biar Denny yang mencari mereka Kalau perlu Denny akan minta bantuan polisi Biar Biar Saya yang mencari mereka Terang Saya Tonal Tante Berlian 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 Lepas Berlian Berlian Berlian? Berlian... Berlian... Kamu betul-betul keterlaluan. Gara-gara kamu, saya dan kakak-kakak, kamu jadi susah. Semua jadi susah. Sekarang saya minta kamu jujur, Berlian. Katakan apa yang sudah terjadi antara kamu dengan Riza Berdana di sini. Ayo, jujur, Berlian. Ngaku kamu. Ngaku kamu. Tidak mengaku kamu. Oke. Danny? Iya, Tante. Saya minta kamu cari Riza Berdana sampai dapat. Karena saya yakin dia sudah melakukan sesuatu sama adik kamu. Dan kalau perlu minta bantuan polisi untuk mencari dia, dan pasti dapat dan harus dapat. Jangan, Tante. Tante, jangan marahin dia. Dia enggak salah, Tante. Ini semua salahnya Berlian. Berlian yang ke sini buat temenin dia, Tante. Tante, Tante jangan marahin dia. Tenang, sayangkan. Tenang. Lebih baik kita pulang dulu. Nanti kita bicara di rumah saja. Kalau di sini, dilihat orang nanti, mereka akan curiga. Ya, betul. Saran Anda betul. Ayo, Danny. Lila, ayo pulang. Ters! Tak kalah kamu. Ayo pulang. Kita berjalan di rumah. Ayo, Pak. Ayo. 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 Saya permisi dulu. Karena ini masalah intern keluarga. Jadi saya tidak berhaktur campur. Bapak Hari, Bapak kami tuakan di rumah ini. Dan Bapak juga sudah mau mencari Berlian malam ini. Saya membutuhkan pandangan Bapak dari sudut pandang yang netral, Pak. Terima kasih, Ibu. Ibu telah percaya sama saya. Tapi saya mohon maaf. Saya harus istirahat dulu. Saya juga, atas nama keluarga saya, minta maaf dengan apa yang terjadi malam ini, Pak. Mungkin ini salah satu bukti bahwa saya gagal mendidik Berlian. Ibu jangan merasa bersalah. Ataupun Ibu menyalahkan Berlian. Berlian bersikap begitu karena Berlian mempunyai kejolak jiwa mudanya. Ibu tidak salah mendidik. Ataupun Berlian tidak menghargai Anda. Terima kasih. Terima kasih sekali, Pak. Saya permisi dulu, Pak. Selamat malam. Selamat malam. Ini semua karak-karak Rizky. Pengsek! Berlian, Saya minta kamu ceritakan dengan jujur pada saya. Semuanya. Saya ke hotel buat temuin Kak Riza. Karena saya yakin, kalau di rumah, saya nggak akan boleh buat ngedeketin Kak Riza. Waktu saya sampai ke sana, dia udah siap-siap buat balik ke Jakarta. Terus? Terus saya bilang sama dia, kalau saya suka sama dia. Tapi dia bilang, dia bilang, saya masih kecil. Dan dia suka sama cewek lain. Habis itu dia pergi. Kenapa kamu menjatuhkan martabatmu untuk mengejar laki-laki? Kak Denny rasa, kalau Riza perdana tidak sungkan sama tante, dia pasti akan memanfaatkan kebodohan kamu itu. Dan masa depan kamu selamanya akan hancur. Masa depan saya nggak akan hancur. Karena saya udah nggak punya masa depan lagi. Dan bukan cuma saya yang merasakan nasib seperti ini. Seperti kita semua mau mengorbankan masa depan kita, harapan kita, dan semua impian kita. Karena tante sudah berkorban buat kita. Kenapa kita harus menjalani hukuman, menjadi robot seperti ini, sepanjang hidup kita, untuk menembus keperbanan tante. Mbak Ria, Stifan sebelum kamu bicara, jangan biarin lidah kamu. dikendalikan oleh emosi kamu. Dilah, biar tante yang bicara. Berlian, menghadap ke saya. Saya mau mengatakan sesuatu sama kamu. Perlu kamu ketahui, Berlian. Detik tante memutuskan, untuk memelihara kalian, untuk membesarkan dan mendidik kalian, tidak pernah terpikir oleh tante, bahwa kalian akan menjadi penghalang bagi tante, bagi kehidupan saya. Tapi sekarang, sekarang saya sakit. Tante sakit sekali, Berlian. Bukan karena apa yang telah kamu katakan barusan, tapi karena kamu telah menganggap tante adalah penghalang, untuk kamu mendapatkan kebahagiaan kamu. Tante? 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 Tante, maafkan sikap Berlian ya tante. Denny dan Dila, tidak pernah merasa tante, menjadi penghalang kami. Terima kasih. Kenapa sih kamu tuh egois banget? Tidak egois, Kak. Memangnya jatuh cinta itu egois? Lagipula, kalau bukan saya sendiri yang memikirin kebahagiaan saya, siapa lagi, Kak? Kakak, udah pernah bilang salah kamu. Itu cuma, perasaan, sementara kamu pikir itu cinta, karena kamu belum ada pengalaman hidup. Bagaimana mungkin saya bisa dapat pengalaman hidup, kalau saya harus dikurung di kamar ini? Saya akan mengambil semua kemungkinan, yang bisa mengeluarkan saya dari kurungan ini. Agar hidup saya bisa lebih berwarna, Kak. Kakak gak mau berjuvah sama kamu! Satu hal, yang mesti kamu sadarin, kita semua sayang sekali sama kamu. Dan kita semua, cuma mau yang terbaik untuk kamu. Itu aja. Saya ingin pamit ke Jakarta, untuk menjemput keponakan saya. Kalau untuk itu, kenapa tidak menghubungi saja lewat sini? Ya, bisa ditelepon ke Jakarta, dan minta keponakan Anda untuk datang. Saya harus bicara dulu pada ibunya, karena saya harus meyakinkan bahwa, anaknya ini berada dalam lingkungan yang sangat-sangat baik, Sekarang. Oke, kalau memang itu masalahnya, silahkan. Sebelum saya pergi, saya mohon pada ibu, untuk menyuruh Dila dan Noro menemui saya, karena saya akan memberikan tugas pada mereka, yang harus mereka selesaikan selama saya pergi. Jadi, supaya waktunya jangan terbuang sia-sia. Ya, pasti. Saya pamit dulu. Denny bisa mengantarkan Anda ke tempat penyewaan mobil. Karena untuk ke Jakarta, saya pikir menyewa mobil akan lebih aman, dan juga nyaman. Terima kasih. Saya permisi dulu. Ya. Selamat jalan. Terima kasih. Hati-hati. Ya. Saya bahagia sekali kamu sudah pulih dari sakit. Tapi, sakit hati saya, dan penderitaan saya belum akan pulih. Yang bisa menyebukkan saya, adalah keterbukaan hati kamu dan Ferry, untuk bisa menerima saya kembali. Burhan, kamu kira saya bahagia melihat kamu tersiksa? Tapi, ini bukan salah saya, ataupun Ferry. Kamu sendiri yang sudah memilih jalan hidup kamu, seperti sekarang yang telah kamu rasakan. tolong tinggalkan saya, Burhan. Saya tidak akan meneruskan penderitaan saya. Saya akan berusaha, untuk mendapatkan kamu dan Ferry dengan jalan apapun. Apa maksud kamu? Kamu kan tahu, kejadian malam itu, waktu saya terlibat dalam dunia hitam, saya sudah tidak melakukan hal itu lagi, walaupun mereka selalu mencurigai saya. Itu cerita lama, Burhan. Tolong jangan dibahas lagi. Setelah berapa hari saya nunggu kamu sakit, saya merasa tidak bisa hidup sendiri, tanpa kasih sayang kamu dan Ferry. Mulai sekarang, saya mau mengembalikan kasih sayang kamu dan Ferry, walaupun dengan jalan apapun juga. Sampai jumpa di video selanjutnya. Ferry, aku dengar dari Dila, katanya kamu mau kembali ke Jakarta, terus kamu mau balik ke sini lagi, sebagai Ferry beneran, dan kamu mau kerja bareng sama Kak Denny. Bener? Bener? Wah, top dong kalau gitu. Soalnya, kamu tahu gak aku tuh udah mulai sebel melihat tampang kamu, dengan kumis dan cegot, kamu udah kayak orang tua beneran ini, tahu gak sih? Ini apa lagi yang di sebelah sini nih, udah bete banget nih. Soalnya kamu tahu gak Dila, kadang-kadang tingkah dia juga suka konyol banget kan? Parah, kamu tuh parah. Tahu gak sih? Eh, udah-udah. Tapi aku mau bilang makasih banget sama kamu, Fair, soalnya kamu sudah ngebuat Rizky balik, dan caw-caw lagi ke Jakarta. Caw lagi ke Jakarta. Gitu dia ngomongnya, yeee. Rizky itu bukan mengganggu kita aja, tapi efeknya gak bagus buat kita. Bikin kacau, nyebelin banget. Bener-bener. Yap. Aku juga udah denger dari Dila. Yaudah. Em, salam buat mama kamu ya. Oke sih. Dari aku juga ya. Thank you, thank you. Daaaah. Atsh. Apa saya? Tunggu. Apaan sih? Dengan sangat tolong makasih. Dila! 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 Ini urusan 17 tahun ke atas ya. Kamu masih di bawah umur, jadi tidak baik. Ah, iya, iya. Balik tuh. Oke, satu menit ya. Udah? 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 Oke. Oke Dila! Oke, bye-bye. Chandra, saya merasa lelah dengan pekerjaan seperti ini. Dan saya telah memutuskan akan berhenti dalam bisnis seperti ini. Saya harap kamu bisa mengerti. Ini bukannya cara anda untuk meminta kenaikan persentase atas keuntungan yang kita peroleh. Berapapun besarnya persentase yang akan kamu berikan kepada saya, saya tetap akan bulat bahwa saya akan berhenti. Saya harap anda masih ingat bahwa kita mempunyai ikatan yang sangat kuat dengan bisnis ini. Dimana hanya kematian yang bisa memutuskan ikatan ini. Kamu tidak perlu mengingatkan saya. Saya tidak pernah takut kepada siapapun. Seperti halnya saya tidak pernah akan melupakan pertalian darah terhadap anak saya. Permisi. Burhan! Pertaruhan ini sangat besar. Apa kamu sudah siap menghadapi risikonya? Saya tahu. Tapi ada yang lebih besar yang mesti saya harus selesaikan. Saya harus mencairkan kebekuan anak saya karena pekerjaan saya ini. Terima kasih. 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 Goblog Kalian kira Pak Buruhan ini siapa? Sehingga kalian memperlakuannya sembarangan Maaf Tadi saya hanya menguji keserusan kamu untuk mendapatkan anak kamu kembali Dan kamu telah memperlihatkan kasih sayang yang sangat besar terhadap anak kamu Selama ini tidak ada yang pernah menyangka bahwa Bobby ini adalah anak saya Saya rela mengorbankan apa saja Termasuk nyawa saya untuk melindungi Bobby Sekarang saya bisa terima alasan kamu untuk mengundurkan diri Semoga kamu berhasil membuka hati anak kamu Dan dia menerima kamu sebagai ayahnya Terima kasih Chandra Ternyata selama ini penilaian saya terhadap kamu salah Sekali lagi terima kasih Saya permisi dulu Maaf Pak Chandra Kenapa Bapak bilang saya anak Bapak? Untuk membuat dia tetap terikat dengan kita Karena dia tahu semua rahasia bisnis ini Dengan membuat dia sedikit rasa aman Itu memperkecil kemungkinan untuk dia mengkhianati kita Dia orang penting Saya tidak ingin membunuh dia Anaknya merupakan kunci kelemahannya Kita akan memanfaatkan titik kelemahan itu Supaya Burhan tetap tunduk dengan kita Aku akan memberikan alamat rumah keluarganya Dan kamu pelajari betul-betul sifat-sifat anaknya Dan kamu dekati dia Kamu pengaruh dia Agar supaya dia bisa Kembali kepada ayahnya Dan saya tidak mau Masalah ini gagal Baik Menalamatnya Biar saya menguasai rumah keluarga itu Dan kebiasaan anaknya Pak Mulai dari sekarang Kepala Mama kenapa? Mama keburu-buru Jadinya Pala Mama kebentur pintu Ma Waktu ditelepon Mama minta ma saya Untuk menceritakan Sedikit mungkin tentang saya Sekarang Pala Mama luka Mama tidak mau cerita sama saya Kenapa ma? Sayang Mama gak mau mengganggu fikiran kamu Lagian Papa kamu kebetulan datang Dan membantu merawat Mama Sewaktu dokter mengharuskan Mama Untuk istirahat Akibat luka ini Dia sudah berubah loh sayang Dia menjadi seperti dulu Dia kangen sekali sama kamu Dan dia memutuskan Untuk mengundurkan diri Dari pekerjaan ilegalnya demi kita Khususnya demi kamu Walaupun dengan itu Dia harus mempertaruhkan keselamatannya Lalu Mama percaya dengan orang itu Mama Mama gak usah percaya dengan dia Dia itu bandit Ferry Udah lah Ma Mama gak usah percaya sama dia Gak usah percaya dengan mulut manisnya Ma Dia itu kayak lebah Ma Lebah membawa madu Tapi ekornya Ekornya membawa racun Ma Terima kasih Baik bos Halo Pak Chandra Ya bagaimana Bu Hari ini benar-benar hari baik saya Pak Belum lama saya datang mengawasi Tadi saya lihat ada anak muda datang Dan saya yakin Dia itu anaknya Pak Edo dan saya akan bergantian berjaga disini Pak Ya sudah kamu atur saja Baik Pak Selamat siang Siang Ya tunggu Weh Om Waduh Kejutan nih om datang om Om Tadi Sewaktu saya pulang Saya mampir dulu ke rumah om Omnya lagi pergi Membantu sudah bilang Maka itu om malam-malam kemari Om jabanin Bagaimana Sukses gak Setengah sukses om Setengah sukses Begitu lama Kok cuma setengah sukses Bagaimana sih Fer Yang bikin malu om dong Om Saya harus kembali ke sana Tapi harus sebagai Feri yang asli Feri yang asli Gimana sih Ceritanya panjang deh om Mau panjang lebar Mau lebar panjang Om kagak peduli Om sengaja bawa pakaian kemari Karena om mau mengidap disini Om mau mendengar cerita kamu Secara mendetil Dari A sampai Z Sekarang Kamu mandi dulu Ganti pakaian Supaya fresh Otak kamu jadi encer Om tunggu di ruangan tamu Om Sengaja bawa tidur ya Om jangan bikin malu om Iya Tidak 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 Ibu Dewi Anda siapa ya Saya Feri Rasanya saya Saya ini keponakannya om Hari Tapi saya pernah melihat Anda Ibu Ibu 100% Ibu persis apa yang digambarkan oleh om saya Tentang diri ibu Iya Anda sendirian Iya Saya sendirian Dimana pak Hari Om saya lagi gak enak badan Dan ibu saya menyuruhnya Untuk beristirahat di rumah saya Malum dia tua Kondisi badannya kurang sehat Sementara dia tidak bisa kesini Iya Memang waktu dia mengatakan Bahwa Anda Akan dipanggil kesini Dia juga kelihatan kurang sehat Waktu itu Oh iya Ini Ini Denny Keponakan saya Dia yang mengelola Bagian pengepakan Perusahaan teh kami Nanti Anda akan bergerak sama Denny Karena kami berencana Untuk mengekspor produksi teh kami Keluar negeri Dila Nurul Sini Dila Ini Nak Ferry Ini Dila Keponakan saya Halo Dila Ferry Dan Ini Nurul Sahabat Halo Halo Nurul Denny Kamu antarkan Ke Bungalung Di belakangnya Silahkan 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 Kalian berdua dari mana Belajar di rumah Nurul Tanta Iya Tanta Ayo masuk Salah satu kelebihan dari Om Hari adalah Kemampuannya memberikan gambaran secara detil Persis seperti kamera Baguslah kau begitu Jadi saya tidak perlu menjelaskan tentang rumah ini Ya gak perlu Saya udah tau itu semuanya Oh iya selamat beristirahat Sebentar lagi Tanta akan mengajak Anda Untuk melihat perkumpulan TKM Saya selalu siap Saya pamitkan dulu Terima kasih Sampai ketemu Terima kasih ya Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits Dengan subscribe Dan klik tanda lonceng di bagian kanan Terima kasih